berikut ini adalah cara mengatasi lupa kata sendi facebook lupa kata email lupa nomor hp dan lain lain intinya lupa semua insyaallah dengan cara ini facebook kalian yang sudah lama tidak aktif insyaallah bisa kembali lagi oke langsung aja kita ke tutorialnya pertama disini kita buka facebook dulu terserah kalian bisa facebook lite atau facebook biasa disini saya memilih untuk menggunakan facebook lite ini dia ya oke disini kita login ke akun lain ya nah disini kita betul-betul lupa nomor ponsel atau nomor hp lupa email lupa kata sandi kalau lupa kata sandi saja itu bisa tapi kalau lupa segalanya tetap harus dimintakan nomor telpon anda atau menggunakan cara lain juga disini tetap kita diminta untuk masukkan email lalu bagaimana caranya oke kita untuk mengatasi lupa kata sandi lupa email lupa nomor telpon dan lain-lain kalian bisa menuju ke google ya disini ada google oke di google disini kalian melihat pojok kanan atas ini akun google kalian ya ini namanya akun google kalian kalian klik ini oke kemudian disini ada kelola akun google kalian klik saja oke jika tampilan seperti ini kalian pilih kalian scroll ke samping ya pilih keamanan disini oke kemudian kalian scroll ke bawah kalian cari yang namanya pengelola sandi ini ya pengelola sandi oke disini ada facebook 2 akun ya kalian buka dengan masukkan sandi jari karena hp saya menggunakan sandi jari ya oke disini ada ada facebook saya ini ya jadi tersimpan disini oke kalau kita klik yang mata ini maka akan terlihat sandi kita oke coba kalian saja coba aja kalau sandi tidak bisa berarti memang belum tersimpan di hp kalian untuk belajar pengalaman selanjutnya kalau kalian ingin menyimpan disini kalian bisa klik plus ini ya jadi nanti kalau kalian udah ingin facebook baru lagi sampai kapanpun yang meti hp tidak hilang insyaallah facebook atau akun lainnya seperti saya disini ada instagram tiktok saya simpan disini semua agar apa ya kita ini manusia jadi agar kita tidak lupa kita simpan disini oke kalian bisa menyimpannya ya seperti ini caranya kalian klik plus tadi itu kemudian masukkan situs ya masukkan situs contohnya disini ini ya mobile gkn contohnya kalian klik nama penggunanya kemudian kalian simpan sandian ketika kalian sudah membuat yang baru kalau sudah kalian klik simpan di pojokan atas ini maka sampai kapanpun kalian tidak perlu menyimpan di mana-mana cukup di kalau lagun google tadi maka sandi apapun yang kita buat di hp kita itu akan tersimpan dan tidak akan terhapus oke semoga bermanfaat jika ada request tutorial atau pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati